Halo, Halo semuanya, selamat datang di Recover, review aplikasi ala Verdea. Nah, buat yang belum tahu, ini bukan segmen baru atau bukan playlist baru. Ini adalah redesign atau modification dari Share Something, yang dimana Share Something menurut aku mempunyai arti yang terlalu luas. Jadi kita sempitkan menjadi Recover, yang dimana yang kita share adalah tentang review aplikasi saja. Atau review menggunakan sesuatu di dalam aplikasi tersebut. Nah, jadi setelah sekian lama kita nggak bikin, akhirnya kita bisa bikin lagi sekarang. Dan di video kali ini, aku mau ngasih review sekalian tutorial gimana cara menggunakan aplikasi Voice Mode atau Voice Changer di aplikasi Discord dan juga di OBS untuk live streaming. Nah, buat kalian yang pengen download aplikasi Voice Mode atau Voice Changer ini, kalian bisa langsung aja menuju ke deskripsi di bawah, nanti linknya aku taruh situ silahkan link dan download dengan gratis. Nah, buat yang nggak tahu, kalian juga bisa upgrade Voice Mode ini menjadi premium dan kalian bisa mendapatkan lebih banyak suara-suara atau voice-voice yang berbeda karena kalian sudah menjadi pemilik akun premium. So, nggak usah umur lama-lama, kita langsung aja ke dalam videonya, gimana cara menggunakannya. Oke, sebelum kita mengatur dari si suara yang pengen kita pakai, terus kita atur suaranya yang bagus gimana, kita harus pergi ke setting dulu pertama. Nah, di setting, itu ada audio, ada general, ada cabin. Tapi yang kita butuhkan hanyalah di audio. Yang dimana, kalian untuk input, ini ada gambar mic, kalian harus pilih dulu nih, mic mana yang udah kalian gunakan atau yang default kalian gunakan di PC atau laptop kalian. Nah, setelah itu, pilih itu. Terus untuk output speaker-nya, kalian pilih juga. Nah, setelah itu, udah silahkan kembali lagi ke menu awal. Oke, sekarang kita udah di menu awal, yang dimana disini ada 2-dash free voice, yang dimana ada waktunya 21 jam setengah lagi. Mungkin voice-voice yang tersedia free di atas ini, itu bakal berganti menjadi voice-voice yang lainnya. Dan sebelah kanannya itu ada clean, yang dimana ini adalah voice reel-nya kita. Disini kita bisa ubah-ubah juga bass-nya, middle-nya, treble, mix, voice volume, dan lainnya. Sebagainya macamnya lah pokoknya. Nah, jadi disini kita bakal menggunakan yang namanya magic cord. Disini kita bakal gunain yang magic cord. Nah, disini ada mix-nya itu 100, voice volume-nya ada, kita bikin 85 aja deh. Oke. Nah, sebelumnya, kalau kalian pengen menggunakan ini, biasanya sih voice changer yang bagian tengah ini itu langsung aktif. Tapi disini aku matiin dulu supaya bisa jelas. Tapi kalian harus check dulu sih. Nanti kita aktifkan. Nah, kalau udah bunyi gitu berarti udah aktif. Nah, buat dengerin suara si magic cord ini, kalian tinggal klik lagi aja, hear myself. Nah, jadi ini adalah suara dari magic cord. Oke. Kita matiin dulu. Nah, setelah itu kita pergi ke kanan bawah. Kanan bawah itu ada logo mic. Ini berfungsi untuk matikan dan hidupin mic-nya doang. Nah, sebelahnya ada logo speaker. Nah, disini itu adalah kunci dari semuanya. Jadi, kalau pengen voice charger volumenya kedengaran cukup besar. Terus juga suara-suara lain yang masuk itu hilang. Kalian bisa, yang untuk voice volume, ya, besarin suaranya. Reduce background itu. Untuk suara-suara lain yang masuk. Terus, kalian bisa atur lah ini. Pokoknya bawahnya sesuai dengan keinginan dan minat kalian menggunakan aplikasi ini lah. Oke, udah gitu doang caranya. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut pergi ke Discord. Gimana cara gunain voice mode di Discord. Oke, sekarang kita udah di dalam Discord aku. Dan kita sudah masuk ke salah satu channel lah. Channel obrolan, voice channel. Nah, kita langsung aja menuju ke menu setting. Terus, kita ambil yang voice dan video. Nah, di sini, input device dan output device-nya, itu kalian harus ubah. Nah, ini, itu microphone drill and mix. Itu adalah default-nya PC aku. Nah, tapi tadi di aplikasi voice mode itu udah kita centumin. Jadi, dia udah menyatu dengan microphone voice mode virtual account. Nah, jadi kita harus pindahin ke sini. Nah, untuk ini aku tetap pakai. Karena aku nggak mau dengerin suara aku sendiri gitu, oke. Nah, cara mengetahui ini udah ganti atau belum, kita langsung aja menuju ke let's check. Halo. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah keganti suaranya guys ya. Oke, udah caranya gitu doang, gampang. Untuk yang lain-lain, kalian bisa atur sensitifnya dengan tidak otomatis. Kalian matikan otomatisnya. Setelah itu, kalian atur-atur aja lah pokoknya. Nah, setelah itu bagian bawahnya, kalian bisa matiin echo collection-nya, eh, cancellation-nya. Kalian bisa matiin automatic gain control-nya, lain sebagian macamnya. Atur-atur aja lah gimana bagus suaranya di Discord. Dan nanti pada saat kalian ngobrol sama teman kalian, Kalian bakal menggunakan suara Magic Core tadi. Oke, selanjutnya kita bakal setting gimana caranya menggunakan voice mode di OBS. Nah, di sini kita sudah masuk di OBS. Ini adalah tampilan OBS-ku. Oke. Karena ini buat record doang, jadi yaudah cuma gini doang. Nah, di sini lebih gampang lagi. Kalian cuma perlu untuk pilih ke mix dan aux-nya. Kalian klik sekali, kalian ganti propertinya. Setelah itu, kalian ganti ke mikrofon virtual audio device. Nah, sekarang kalau misalkan kalian melakukan live streaming, Itu nanti hasil videonya di atur di dalam live streaming kalian, Itu bakal ke suara mic. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Gitu caranya, gampang. Jangan lupa untuk download voice mode. Kalian bisa langsung aja menuju ke kolom deskripsi di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kuasnya. Sampai ketemu di... Recover lainnya.